Pembas yang saudara siap mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta. Lalu siapakah yang akan maju untuk mendampingi Anies? Sejumlah nama pun mencuat. Partai Keadilan Sejahtera siap kembali mengusung Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022, maju dalam perebutan kursi Gubernur di Pilgada Jakarta. Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS Hidayatur Wahid mengatakan, Anies Baswedan sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau UKK di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta. Namun, Hidayatur Wahid tidak merincikan lebih lanjut hasil dari UKK tersebut. Mengusung Anies bukanlah tanpa syarat. PKS meminta kader internalnya harus menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Anies. DPW sudah melakukan. Jadi kan, apakah nanti akan di DPW akan dilakukan lagi, nanti akan sangat tergantung dengan keputusan DPW. Ya, di tingkat kabupaten kota berjalan. Sudah berjalan dan kami, nah karena mereka, seperti tadi, untuk Jakarta misalnya. Kan DPW, DKI sudah melakukan kajian itu. Dan Gunas sudah mengusulkan ke DPP. Semacam itu. Jadi, yang lain-lain juga akan demingkan polanya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, terang-terangan mengaku lebih realistis berpasangan dengan Anies Baswedan jika maju di Pilgub Jakarta. Menurut Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo ini, survei Anies lebih tinggi dibanding sosok lain. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya melihat survei, ya paling realistis dengan Pak Anies. Lalu, bagaimana dengan Sandiaga Uno? Apakah masih berpotensi untuk mendampingi Anies maju di Pilgada Jakarta? Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menilai mustahil Anies Baswedan akan berpasangan lagi dengan Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Hal ini akan sulit terjadi lantaran Sandi masih menjabat sebagai Menteri hingga Oktober 2024. Menanggapi sejumlah nama yang disebut-sebut akan bersaing dengan dirinya di Pilgada Jakarta, Anies merespon santai. Anies bilang yang terpenting saat ini adalah memperhatikan nasib warga Jakarta, misalnya warga kampung Bayam. Anies menilai, nama yang muncul di Pilgada merupakan proses politik yang wajar. Saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih merasa penting untuk memikirkan nasib seperti warga kampung Bayam, nasib warga kampung-kampung padat, yang akhir-akhir ini mereka tidak dijadikan prioritas utama. Padahal kota ini adalah kota untuk semua, bukan hanya kota untuk yang sudah makmur, tapi kota untuk mereka-mereka yang ingin makmur. Jika PKS siap mengusung Anies Baswedan, Golkar melalui Ketua Umum Erlangga Hartarto menyebut Ridwan Kamil sudah on the way maju di Pilgada Jakarta. Erlangga memastikan Ridwan Kamil dipertimbangkan maju di Pilgada Jakarta, namun Partai Golkar juga masih akan melakukan evaluasi hingga bulan depan. Apakah akan mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta atau Jawa Barat? Pengamat politik Adi Prayitno melihat, secara internal Partai Golkar harus memperhatikan elektabilitas rasional majunya Ridwan Kamil. Apakah bisa mengalahkan sosok Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta dan melepaskan peluang besar untuk menang di Jawa Barat? Di Jakarta tentu Ridwan Kamil bukan hanya butuh kerja keras, tapi melawan Anies Baswedan yang notabene-nya adalah mantan gubernur petahana bukan perkara gampang, apalagi per hari ini elektabilitas Anies itu kan paling menjulang dan paling luar biasa. Jadi dalam konteks inilah sepertinya partai-partai di Kim itu belum solid pada satu nama khususnya Ridwan Kamil. Oleh karena itu, yang akan dicari ke depan, partai-partai Kim ini akan solid ketika memunculkan nama yang sangat diyakini, sosok itu mungkin akan bisa mengalahkan Anies Baswedan. Berdasarkan peraturan KPU, syarat pencalonan di Pilkada Jakarta adalah partai atau gabungan partai pengusung memiliki 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah dalam pemilu DPRD terakhir. Ini berarti Pilkada Jakarta akan mengacu hasil pemilu legislatif 2024. Kalau melihat hasil pemilu legislatif 2024, ini berarti partai politik harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Terima kasih.